Dampak banjir yang melanda Kabupaten Batanghari mengakibatkan sejumlah sekolah ikut terendam. Hampir puluhan sekolah diliburkan dan melaksanakan kegiatan belajar secara daring di rumah masing-masing. Banjir yang merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Batanghari berdampak terhadap tergangguhnya aktivitas masyarakat, salah satunya kegiatan belajar mengajar siswa di sekolah. Dari hasil pendataan yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari, sedikitnya terdapat 46 sekolah di tujuh kecamatan terendam banjir, sehingga mengakibatkan pembelajaran tetap muka dihentikan sementara, dilanjutkan dengan kegiatan belajar secara daring dari rumah masing-masing. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari, Naswin, mengatakan, jika pelaksanaan daring tersebut telah berjalan selama tiga hari, dipastikan jumlah sekolah yang akan melaksanakan daring akan kembali bertambah. Mengingat intensitas hujan masih tinggi dan banjir yang semakin meluas. Di hari Jumat kemarin, setelah kita juga di hari Kamisnya, ada rakor dengan komis, silakan sekolah untuk belajar daring, apabila tidak memungkinkan untuk belajar di sekolah. Update setiap saat. Kita juga turun langsung ke lapangan baik dari Dinas maupun pengawas masing-masing. Selain juga memang secara informasi lewat handphone, WNA atau foto video. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari saat ini masih berupaya menginventarisir sekolah yang terdampak banjir di setiap kecamatan dengan turun langsung ke lapangan.